Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nokta Meliana Saya kelompok 4 angkatan 3 Tatsar JPNS 2021 Kabupaten Bangka Selatan Dalam video kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman tentang bela negara Bela negara salah satu indikatornya yaitu cinta tanah air Bagaimana sih kita sebagai kaum milenial mengimplementasikan bela negara? Salah satu contohnya mencintai produk lokal Selamat menikmati Yang kedua, cara kita mengimplementasikan cinta tanah air Yaitu dengan cara menghimbau masyarakat tetap melaksanakan progres di masa pandemi COVID-19 Yang ketiga, yaitu kita mematuhi Selamat menikmati Lalu lintas yang berlaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya Berjumpa lagi dengan kakak di video kali ini Kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar melalui tata tertib lalu lintas Apa itu tata tertib lalu lintas? Tata tertib lalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraan Karena peraturan terdapat sangsi bagi seseorang yang melanggarnya Nah, berikut ini adalah 10 tata tertib berlalu lintas Tata tertib yang pertama Seorang pengendara wajib memiliki kartu SIM atau surat izin mengemudi Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kontentensi mengemudi yang juga memuat keterangan identitas lengkap seorang pengemudi Pada tertib yang kedua Jangan lupa membawa STMK atau surat tanda nomor kendaraan Membawa surat STMK saat berkendaraan merupakan salah satu tata tertib berlalu lintas STMK merupakan bukti sah atas kepemilikan terhadap kendaraan yang sedang dikemudikan Selanjutnya yaitu Memperhatikan pejalan kaki dan pesepeda Kita harus menghargai pejalan kaki dan pesepeda yang ada di sekitar kita Selanjutnya yaitu Patuhi batas kecepatan maksimum Saat berkendara kita jangan kebut-kebutan karena dapat membahayakan orang lain Selanjutnya yaitu Harus mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas Menaati peraturan lalu lintas yang ada Membuat ibu benda jalan raya tetap aman dan selamat sampai tujuan Jadi kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas Jika kita melanggar maka akan mendapatkan sensu Indikator yang kedua yaitu Sadar berbangsa dan bernegara Bagaimana sih cara kita mengimplementasikan semuanya? Yang pertama taat membayar pajak Yang kedua toleransi umat beragama Dan yang ketiga yaitu Menaati peraturan dan hukum yang berlaku Indikator yang ketiga yaitu Rela berkorban untuk bangsa dan negara Hal kecil yang dapat kita lakukan yaitu Yang pertama membantu orang lain pada saat menyeberang jalan Yang kedua mendengarkan kritikan dan saran dari orang lain maupun orang banyak Dan yang ketiga gotong royong Saya bangga menjadi warga negara Indonesia Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, budaya, agama, dan suku Oke teman-teman itu saja implementasi dari Bela Negara Cintai negara kita ya Dan tetap semangat membela negara kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!